PANDEMI COVID-19 Pandemi COVID-19 dan jatuhnya harga minyak dan gas atau migas global telah mengubur impian Timor Leste untuk memiliki industri migas sendiri. Industri ini diharapkan mengakhiri ketergantungannya pada bantuan asing yang juga bisa memperkuat posisinya sebagai negara berdaulat dan membebaskannya sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sejak berdeka dari Indonesia pada 2002, Timor Leste telah bertarung dengan sejumlah perusahaan minyak dan negara tetangganya untuk menguasai ladang gas Gritter Sunrise yang 70% berada di perairan Timor Leste dan 30% lagi di perairan Australia. Ladang gas ini diperkirakan memiliki cadangan lebih dari 141,5 miliar meter kubik gas alam dan 226 juta barrel minyak dan memiliki nilai sekitar 50 miliar dolar AS sebelum pandemi COVID-19 melanda. Akan tetapi, setelah melaporkan kasus COVID-19 pertamanya pada Maret 2020, negara ini menyatakan status darurat bahwa proyektasi manai terhenti. Negara ini pun secara dadikal memangkas pengeluarannya pada April 2020 menyusul anjloknya harga minyak mentah di pasar global. Pada Juni 2020, kondisi negara ini semakin buruk. Setelah Kongres Nasional Rekonstruksi Timur, Partai Kanana Gusmao, presiden pertama sekaligus mantan Perdana Menteri Timor Leste, digulingkan dari koalisi pemerintah dan sekutu Gusmao, yaitu Francisco Monteiro. CEO Timur GAP dipecat. Menurut Nikkei ASEAN Review, Kanana selama ini telah memperjuangkan proyektasi manai senilai 18 miliar dolar AS, yang di dalamnya termasuk kilang LMG di darat dan kilang minyak yang terhubung ke ladang Greeter Sunrise, melalui pipa sepanjang 286 km melintasi Laut Timur. Pemerintah Timor Leste telah menghabiskan ratusan juta dolar AS untuk membangun bandara pendukung Tasimane, serta jalan raya buatan China yang sekarang terbengkalai. Berutang kepada China memang nyata, karena proyek yang didanai Beijing itu terlantar. Setelah membeli saham bekas mitranya di Greeter Sunrise, Konoko Philips dan Shell senilai 650 juta dolar AS. Timur Leste memiliki 57% Greeter Sunrise, di susu Woodside Petroleum dari Australia 33% dan Osaka Gas dari Jepang dengan kepemilikan 10%. Kanana pun mendapat pujian di dalam negerinya karena berhasil membujuk perusahaan multinasional itu menjual sahamnya. Berulang kali, ia menepis kekhawatiran atas keberlangsungan proyek itu. Kanana bertekad menjadikan proyek Tasimane berjalan. Ia lalu mengajukan pinjaman 16 miliar dolar AS ke Eximbang dari China hingga memosisikan Timur Leste ke dalam perangkap hutang seperti negara lain di kawasan. Namun, Eximbang menolak mendanai proyek setelah survei AS menyebut proyek itu membawa risiko besar. Bandara untuk Tasimane yang kosong, jalan raya yang sepi, dan zona konstruksi yang menandai pantai selatan Timur Leste dilihat sebagai monumen ketidakmampuan negara itu. Timur Leste tak punya skill yang diperlukan dalam aga proyek yang kompleks. Perlu tenaga dari luar negeri, kata David Lowe, sang analis senior di konsultan energi global Wood Mackenzie. Seperti analisis lain di bisnis ini, Lowe menambahkan akan lebih mudah jika memanfaatkan fasilitas yang terhubung ke kota Darwin, Australia. Dengan greater sunrise, semuanya harus mulai dari awal. Itu membuatnya lebih surut untuk menghasilkan uang. Pemerintah Timur Leste menyebutkan perubahan kepemimpinan di Timur GAP dibutuhkan untuk menyatukan perusahaan minyak itu dengan visi strategis sektor migas pemerintah. Namun, dilih tidak memberikan komentar apapun soal masa depan Tasimane. Dosen bisnis internasional DRMIT Melbourne dan penulis konflik, identity, and state formation in East Timor, James Scamber mengatakan, Tasimane adalah bayi dari Kanana. Ia akan meneruskan apapun yang terjadi, meski harga gas anjlok. Namun sekarang ia sudah tidak berkuasa. Saya menduga ia akan meneruskannya diam-diam. Dengan sedikit investor yang tertarik, Scamberi curiga semua orang, kecuali Kanana, yang menyadari biaya yang diperlukan untuk meneruskan proyek terlalu tinggi. Indonesia terus berusaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Timur Leste sebagai salah satu bagian dari peta jalan keanggotaan negara tersebut bergabung dengan ASEAN. Walau secara prinsip negara-negara anggota ASEAN telah menerima Timur Leste, akan tetapi ada hal yang harus dikejar oleh Timur Leste sebelum secara resmi bergabung dengan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini. Hal demikian dibahas dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno Masurdi. Dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timur Leste, Adaljiza Albetina Kavir Resmakno di Jakarta. Pertemuan berlangsung setelah Retno menyampaikan pernyataan per setahunan Menteri Luar Negeri 2023. Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Resmakno membahas tindak lanjut rencana kerjasama pembangunan kawasan industri bersama. Untuk memperlancar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut, keduanya sepakat. Untuk mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Freight Zone di dalam kawasan industri perbatasan yang terletak antara Distrik Okus dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kanana Gus Mao kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Timur Leste untuk periode 2023 hingga 2028. Gus Mao mengaku akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi di Timur Leste. Kanana Gus Mao berkata kita mulai membangun ekonomi karena masalah kita sekarang ini adalah hidup dengan produk yang diimpor dari luar. Kanana Gus Mao terpilih menjadi PM Timur Leste, usai memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan Parlemen Timur Leste atas Partai Nasional Kongres for Timur Leste Reconstruction yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. CNRT memimpin dengan 41,6% suara dalam pemilihan Parlemen pada akhir Mei. Sementara lawan utama partai dan pemimpin koalisi pertahanan, Fred Clear mendapat 27,7% menurut Komisi Pemilihan. Diketahui, Kanana Gus Mao adalah kepala negara pertama Timur Leste yang tertilih secara demokratis. Ia kembali berkuasa setelah 8 tahun lalu mengundurkan diri sebagai PM negara demokrasi termuda di Asia Panggara. Itulah pembahasan mengenai masalah ekonomi Timur Leste yang sulit diatasi.